Alis merupakan bagian penting yang berfungsi melindungi mata dari air pada saat mandi ataupun pada saat kehujanan, keringatan dan lain sebagainya. Selain itu alis berperan sebagai penunjang kecantikan pada seseorang, terutama seorang wanita. Sehingga alis tebal dan hitam menjadi idaman sebagian wanita agar terlihat lebih cantik dan menawan. Biasanya seorang wanita menggunakan pensil alis untuk menebalkan alis, namun ada juga yang menebalkan alis dengan cara sulam alis, tato alis yang jelas-jelas dilarang agama dan dapat berdampak buruk juga pada kesehatan tubuh. Sebenarnya ada cara alami untuk menebalkan alis yang jelas lebih aman dan murah, yang bahan-bahannya pun mudah didapat dan berikut cara menebalkan alis secara alami seperti yang dilansir Oles ini cara info. Cara menebalkan alis secara alami Cara menebalkan alis dengan kemiri 1. Kemiri Cara pertama untuk menebalkan alis adalah dengan menggunakan kemiri yang terbukti efektif, berikut caranya. Sangrai kemiri sampai gosong Tumbuh kemiri yang sudah gosong sampai mengeluarkan minyak Oleskan minyak kemiri tersebut pada alis menggunakan cotton bud agar lebih mudah Lakukan cara ini pada saat akan tidur dan bersihkan keesokan paginya Lakukan secara rutin agar alis cepat tebal Cara menebalkan alis secara alami dan cepat 2. Minyak kelapa dan kulit efimen Cara kedua untuk menebalkan alis adalah dengan memanfaatkan minyak kelapa dan kulit lemon Berikut caranya Sediakan minyak kelapa dalam sebuah wadah, sebanyak 1 sendok teh atau secukupnya Parut kulit efimen dan masukkan dalam minyak kelapa tersebut Aduk hingga tercampur rata Setelah rata oleskan campuran tersebut pada alis dengan menggunakan cotton bud atau menggunakan kapas Lakukan cara ini pada saat akan tidur Bersihkan alis pada pagi harinya dan lakukan cara ini secara rutin agar alis cepat tebal Cara menebalkan alis secara alami 3. Lidah buaya Cara menebalkan alis Yang ketiga adalah dengan menggunakan lidah buaya Selain bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit lidah buaya juga dapat dimanfaatkan untuk menebalkan alis Berikut caranya Sediakan 1 potong lidah buaya segar Ambil gelnya Oleskan gel tersebut pada alis Oleskan juga pada seluruh wajah agar kulit wajah Anda menjadi lebih bersih Udah cantik biarkan selama 20-30 menit Bersihkan wajah Anda menggunakan air hangat Lakukan cara ini pagi hari dan malam hari Dengan melakukannya secara teratur Anda akan mendapatkan alis yang hitam dan tebal Cara menebalkan alis dengan minyak zaitun 4. Minyak zaitun Minyak zaitun memiliki banyak sekali manfaat Seperti untuk kesehatan tubuh, kecantikan dan juga dapat dimanfaatkan untuk menebalkan alis Secara alami Berikut caranya Oleskan minyak zaitun pada alis menggunakan kapas atau katenbut Lakukan cara ini sebelum tidur pada malam hari Lakukan cara ini secara teratur untuk memperoleh hasil maksimal Cara menebalkan alis secara alami 5. Bawang merah Selain dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masak bawang merah juga bermanfaat untuk kesehatan dan juga kecantikan Dalam kecantikan bawang merah dapat digunakan untuk membantu menebalkan alis Berikut caranya Kupas dan bersihkan bawang merah secukupnya Iris tipis-tipis Letakkan irisan bawang pada alis sambil dipijat Hati-hati melakukan cara ini, jangan sampai terkena mata Cara menebalkan alis secara alami 6. Minyak jarak Untuk menebalkan alis bisa juga menggunakan minyak jarak Berikut caranya Oleskan minyak jarak pada alis dan pijat secara perlahan selama plus 3 menit Biarkan selama 30 menit bersihkan dengan air dingin sampai bersih Cara menebalkan alis secara alami 7. Susu-susu memiliki banyak manfaat untuk tubuh seperti kesehatan dan kecantikan Salah satunya adalah dapat dimanfaatkan untuk menebalkan alis Berikut caranya Oleskan susu murni pada alis Biarkan selama 20-30 menit Bilas sampai bersih Lakukan secara rutin agar hasil maksimal Minimal 2 kali sehari pagi dan malam Cara menebalkan alis secara alami 8. Kuning telur Jika yang dimanfaatkan untuk kecantikan biasanya adalah putih telurnya Kali ini untuk menebalkan alis yang digunakan adalah kuning telurnya Caranya sebagai berikut Pisahkan putih telur dan kuning telurnya Oleskan kuning telur pada alis Biarkan selama 20-30 menit bilas dengan air bersih dan lakukan secara rutin Makanan sehat untuk jantung lemah 9. Minya Almon Minya Almon mengandung vitamin E yang baik untuk pertumbuhan rambut Salah satunya rambut alis Caranya sebagai berikut Oleskan minya almon pada alis secara rutin Alis Anda akan tampak hitam dan tebal jika dilakukan secara teratur Demikianlah cara menebalkan alis secara alami Hanya perlu dilakukan secara rutin dan teratur untuk mendapatkan yang diinginkan Hal ini dikarenakan menggunakan bahan alami yang lebih aman dan hasil Yang diperoleh lebih permanen daripada sulam alis yang hanya dapat bertahan beberapa bulan atau tahunan saja Terima kasih telah menonton!